Solusi untuk tanaman kita di musim kemarau sehingga tanaman kita itu tumbuh subur dan hijau royo-royo Sekarang kita akan berbagi pengalaman ya dari Bapak Sukandi cara membuat pupuk yang untuk khusus musim kemarau sahabat ya Kita bisa lihat ini dia pupuknya dan hasilnya itu sangat luar biasa sahabat Kalau sistem spray itu sahabat ya itu tidak digunakan melainkan dengan cara kocor ya dengan ukuran 1 cup 1 cup dengan 1 pohon Buat 1 pohon oke 1 cup dengan 1 pohon nah sahabat ini dia tanaman cabenya dan tanaman ini ditanam ketika musim penghujam yang lalu yang pertama ya Dan sekarang sudah musim kemarau semenjak mulai dari pasif vegetatif sehingga masuk masa pembungaan Pasif pembungaan sahabat ya Nah pasif ini sangat rentan sekali tanah kita kekeringan karena musim kurangnya air hujan atau irigasi sahabat Nah dengan memakai pupuk cair yang dibuat sekarang itu tanaman kita akan menjadi tumbuh subur sahabat ya Dan hasilnya itu sangat luar biasa pada semua jenis tanaman dengan dilakukannya sistem kocor Nah kita bisa membuat pupuk cair ini di tempat kita masing-masing dengan dosis dan ukuran sampai ratusan liter Dan itu untuk bisa hektare lahan dengan dosis yang rendah sehingga tanaman cabai kita itu akan tumbuh subur di musim kemarau Oke kita tanya Pak Sukandi Sahabat sekarang saya bersama Bapak siapa ini Pak? Sukandi Sukandi ya Yang sudah berpengalaman membuat teracikan pupuk oreak organik cair Kita akan lihat cara pembuatan pupuk oreak organik cair dari Bapak Sukandi Yang sudah berpengalaman membuat pupuk ini dengan cara dia dan kelompok tani dia Sebab dia sudah di uji coba berkali-kali dan hasilnya luar biasa seperti dia bilang Sekali kocor itu esoknya sudah kelihatan Wow Oke sahabat Sekarang kita akan lihat ya cara pembuatannya Ini dari otoran domba ya Ini Bapak memakai air-air dari sumur ya Pak Semur ini Semur Oh berarti dengan ini kayak kotoran domba ini yang masih basah atau yang agak kering Pak? Bisa? Yang agak kering Oh yang agak kering Iya Sepertinya Eh kalau suka kalau cekatan orang cundamah dadakan mah panas Oh kalau dadakan panas Iya Agak keringan Kita ambil yang agak kering Berarti ukuran dari kotoran domba ini untuk 20 liter air ini berapa kilo kira-kira Pak ini? Sekitar 3 kilo ini mah Sekitar 3 kilo Oh sekitar 3 kilo ya? Iya Untuk 20 liter air ini ya? Untuk 20 liter air Oke Kalau masrah air ini bisa dipakai air apa saja atau air apa? Bisa pakai air apa saja Air walungan gak apa-apa Oke bisa lihat ya Ini sudah kelihatan Sudah dari kotoran Bapak itu mengaplikasikan pupuk organik korea cair ini pada tanaman apa saja Pak? Saya sering gunakan pada tanaman tembako utama Ini yang pak oke Ini yang pak sekarang ini buat punya liter kalau tersebut Darah 1 ember ya Iya Tapi kalau untuk pemakaian lebih banyak daripada ini bisa ya Pak? Bisa pakai itu Torren Torren Iya Yang kerepungan besar itu Oh iya, dengan ukuran 250 liter air Terus, ini apa ini pak? Ini orea Orea ini dicampurkan ke sini Dengan ukurannya Dengan ukuran 1 cup aja Dalam 20 liter Dalam 20 liter air Air bersama campuran pupuk kandang Pupuk kandang ini ya Emang ini cukup pak Dengan 1 cup itu aja Dengan 20 liter air Cukup, ini cukup Cangat cukup sekali Kan ini ada kotoran kambingnya Jadi menurangi ini juga Oke, langsung diaduk-aduk ya pak Iya Ini diaduknya ini berapa menit kira-kira pak? Sampai hancur Sampai hancur ini Iya, sekitar 5 menit juga Udah hancur ini Oh, sekitar 5 menit udah hancur ya Berarti ketika diaduk itu Ini kotoran dombanya ini Sampai hancur bersama orea tersebut Gitu ya pak ya Iya Oke pak, setelah ini Emang setelah tercampurnya orea Bersama kotoran domba tersebut Ini apa langsung dikocorkan Atau di Gimana yang gitu Ditaruh Sudah dicampurkan orea itu Diamkan 3 hari Oh, 3 hari Iya Langsung di aplikasikan Iya Wah, ternyata cepat juga ya 3 hari diamkan supaya Kata orang sudah panas Lalu siramkan nanti Ke tanaman Oke pak Dengan dosis pemakaian pupuk ini Dosisnya itu berapa ini Apa dicampur air dulu Atau langsung dikocor dengan pupuk ini Cara pemakaiannya Tinggal langsung aja Kocor pakai ini Oh pupuk ini langsung dikocor gitu Pada tanaman kita ya Iya Cukup 1 cup aja Buat per tangkal itu Per pohon Per pohon 1 cup aja langsung kocor Setelah 3 hari ya Iya Oke Emang sistem spray bisa nggak? Gak bisa Kan ini ada kotor kambingnya Oke Ada kotorannya Oke 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 itu Cara dan tutorial Cara pembuat tanaman pupuk Orea organe ke cair Dari Ketua pertanian Di sini ya Sahabat Semoga bermanfaat ya Dan dosisnya Kalau sistem spray itu Sahabat ya Itu tidak digunakan Melainkan dengan Cara kocor ya Dengan ukuran 1 cup 1 cup 1 cup dengan 1 pohon Buat 1 pohon Oke 1 cup dengan 1 pohon Sistem kocor Sahabat ya Jumpa lagi Di video selanjutnya Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Nah untuk video selanjutnya Sahabat Cara membuat Pupuk perangsang bunga dan buah Dengan bahan-bahan sederhana Dan Dikombinasikan Satu bahan lagi Berarti Di sini Untuk pupuk perangsang bunga dan buah Ada dua bahan Nah Sahabat bisa Klik Ntar Di akhir video Atau di atas link Akhir video ini Cara membuat pupuk kecair Perangsang bunga dan buah Untuk semua jenis tanaman Sahabat ya Untuk tanaman cabai Yang terutama Biar Memperbanyak Bunga Sahabat ya Dan anti rontok Silahkan Sahabat Klik video Yang di atasnya Nah Begitu saja Sahabat ya Semoga Bermampas